Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Bang Oyan Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang merupakan Eselon 1 yang telah memasuki ilusi Pada saat ini telah muncul Eselon 2 dan Eselon 3 yang juga memasuki ilusi dan mereka bersiap bertempur Eselon pertama yang masuk terlebih dahulu tentu saja bisa memanfaatkan medan yang ada Namun medan hutan gelap yang sangat luas ini masih membuat Eselon 1 hanya berada di pinggiran hutan gelap Mereka pada saat ini benar-benar masih jauh dari puncak yang berada di tengah Untuk melewati hutan gelap ini selain dari para jenius dari seluruh alam Ada juga terdapat berbagai ancaman di hutan gelap itu sendiri Tetapi meskipun begitu di hutan gelap ini tidak semua hutan terlihat berbahaya Ada juga banyak rahasia di dalamnya dan rahasia ini sangat bermanfaat Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan dan rahasia tersebut disebut dengan mata air spiritual kuno Mata air ini didistribusikan ke seluruh hutan gelap dan semakin besar mata air spiritual kuno ini Maka semakin baik efek alaminya Namun meskipun begitu jumlahnya sangat sedikit yang berada di pinggiran Sebagian besar dari mereka tersebar di bagian terdalam dari ilusi tersebut Namun yang pasti pada saat ini semua orang benar-benar harus saling membunuh untuk bisa menuju ke dalam Bersamaan dengan Eselen 2 yang mengalir ke hutan gelap dengan kecepatan yang gila Aliansi Doshan pada saat ini telah menemukan mata air spiritual kuno Semua orang pada saat ini duduk bersilah di dalamnya terkecuali Jiangya yang diatur untuk mengawasi Mata air spiritual kuno yang mereka tempati ini pada saat ini masih terlalu kecil Mata air tersebut menunjukkan dua warna dan memancarkan lingkaran cahaya yang samar Dikatakan bahwa mata air spiritual kuno ini dapat mencapai hingga delapan warna Tentu saja jika mereka menemukan mata air spiritual kuno tersebut kekuatan mereka akan meningkat pesat Bersamaan dengan semua orang dari aliansi Doshan yang telah selesai menyerapnya Pada saat ini mereka mendengar semburan jeritan yang datang dari hutan gelap Hutan gelap yang awalnya dingin dan sunyi pada saat ini benar-benar telah menjadi semakin hidup Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan dimana Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan peta Xiaoyan mempelajari peta tersebut dengan cermat dan berdasarkan medannya Xiaoyan juga pada saat ini telah menemukan dan memperhatikan mata air spiritual kuno Mata air roh kuno terdekat dengan mereka pada saat ini benar-benar masih agak jauh Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini sedang bermain-main dengan ilusi Xia Zhenghui menggunakan batu jiwa yang mereka peroleh pada saat sebelumnya di rumah Lelang Hong Meng Batu tersebut bisa membentuk kembali ilusi tersebut dan setelah beberapa saat Aliran udara di seluruh lembah tiba-tiba mulai mengalir dan terlihat jelas bahwa energi jahat di sekitarnya terus berkumpul ke dalam lembah Xia Zhenghui pun berkata dengan gembira bahwa prosesnya pada saat ini telah selesai Xiaoyan juga sedikit terkejut merasakan ilusi ini Roh-roh jahat ini terus melonjak dari sekeliling hingga akhirnya berkumpul di mayat iblis Dengan begitu pada saat ini roh-roh di dalam mayat iblis pun menjadi semakin kuat Sementara itu di luar lembah pada saat ini suara perkelahian dan jeritan mulai terdengar secara bertahap Suara-suara tersebut menjadi semakin keras dengan orang-orang dari Eselon 2 yang sudah mendekat Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada semua orang agar pada saat ini mereka bersiap untuk bertempur Di dalam pertempuran ini tidak ada kebencian atau permusuhan Semua orang disini untuk bertahan hidup oleh karena itu mereka benar-benar harus bertarung Di dalam hutan yang gelap tidak jauh dari lembah tempat Xiaoyan berada ada tim yang langsung menuju ke arah mereka Sepertinya pada saat ini sasaran mereka adalah lembah yang ditempati oleh kelompok Xiaoyan Pemimpin dari kelompok ini adalah dua orang pria yang terlihat tampak kurus Di belakang punggung masing-masing orang yang melintas pada saat ini mereka membawa tas kain hitam yang terbungkus rapat yang berukuran seukuran manusia Salah seorang pemimpin segera berkata kepada pemimpin lainnya bagaimana dengan situasi ini Menanggapi hal tersebut pemimpin lain yang bernama Xiaetong pada saat ini berkata kepada Wu Ji Ia berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir Ini adalah ilusi yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dari sekte iblis mayat mereka Senior mereka telah mati di dalam kompetisi sebelumnya Tetapi meskipun begitu ada mayat iblis yang menjaga ilusi ini Jika mereka berhasil mendapatkan mayat iblis tersebut maka mereka benar-benar tidak perlu khawatir Terlebih lagi menurut kabar yang ia dapatkan bahwa ada mata air spiritual kuno empat warna yang tersembunyi di situ Jika mata air tersebut benar-benar ada mungkin kekuatan mereka bisa segera lebih ditingkatkan Mendengar hal tersebut pemimpin yang bernama Wu Ji pun tertawa Ia berkata karena ditinggalkan oleh sekte iblis mayat mereka maka orang luar tidak akan bisa masuk Mungkin mereka bisa menggunakan ilusi ini untuk membunuh banyak musuh Pada akhirnya setelah selesai berbicara Baik Wu Ji dan Shi Teng pada saat ini saling memandang dan menuju ke lembah secepat mungkin Belasan orang yang berada di belakang mereka juga pada saat ini Segera mengikuti dengan masing-masing membawa tas kein hitam seukuran manusia Sementara itu di sisi lain pada saat ini anggota dari tim fearless sudah bersembunyi di dalam kegelapan Mereka pun segera menyadari bahwa ada kelompok yang pada saat ini mendekat ke lembah Kelompok itu pada akhirnya segera sampai di mayat iblis dan pada saat ini mereka semua segera tertawa Wu Ji pada saat ini melihat mayat iblis dan berkata bahwa ini memang mayat iblis dari sekte iblis mayat mereka Terlebih lagi kualitas dari mayat iblis ini benar-benar memiliki tingkat yang cukup tinggi Dikombinasikan dengan ilusi maka kekuatannya akan sebanding dengan seorang dosyan bintang 5 Menanggapi hal tersebut Shi Teng pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus cepat Mereka harus mengendalikan ilusi dan mayat iblis ini Bahkan jika seseorang bergegas ke dalam ilusi mereka akan dapat dengan mudah menghadapi orang tersebut Keduanya pun segera mengangguk tetapi ketika mereka bersiap untuk mengendalikan mayat iblis Wu Ji pada akhirnya merasakan ilusi dan bergumam tetapi ini sungguh sangat aneh Setelah sekian lama berada di dalam ilusi mengapa mumi ini masih mempertahankan kekuatan yang begitu kuat Terlebih lagi roh jahat di dalam mayat iblis ini masih berkumpul Setelah selesai bergumam pada saat ini Wu Ji tidak lagi memikirkan hal tersebut Pada akhirnya Wu Ji dan Shi Teng segera merubah segel tangan mereka dan mulai mengoperasikan mayat iblis tersebut Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya pada saat ini segera mengerutkan kening Shi Teng bertanya dengan penuh keraguan apakah teknik pengendalian mayat ini tidak berfungsi Wajah Wu Ji juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi gelap dan ia segera menghentikan aktivitasnya Ia segera melihat sekeliling begitu juga dengan Shi Teng Wu Ji pada akhirnya segera berkata bahwa ia merasa ada seseorang yang telah mengunjungi tempat ini Shi Teng pun menggelengkan kelapanya menolak apa yang baru saja dikatakan oleh Wu Ji Ia lanjut berkata bahwa hal itu benar-benar tidak mungkin Hanya mereka yang bisa mengendalikan mayat iblis ini dengan metode rahasia unik dari sekte iblis mayat Oleh karena itu bagaimana mungkin orang luar akan bisa mengendalikan mumi ini Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini ada suara aneh di kegelapan Kutil kelapa Wu Ji dan Shi Teng tiba-tiba mati rasa dan semua orang pada saat ini segera bersiaga Suara kecil ini terdengar seperti suara kentut dan Wu Ji pada akhirnya segera berteriak kepada kelompoknya Siapakah yang kentut Semua orang pada saat ini saling memandang karena mereka pada saat ini benar-benar tidak melakukannya Xiao Yan juga pada saat ini sedikit malu karena kentut tersebut berasal dari kelompoknya Pada akhirnya Xiao Yan pun mau tidak mau perlahan berjalan keluar dari kegelapan Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini keluar dari kegelapan mengikuti Xiao Yan Xiao Zhan pada akhirnya segera tertawa dan berkata bahwa barusan ialah yang kentut Xiao Yan pun sedikit menoleh ke arah Xiao Zhan sebelum akhirnya kembali mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari sekte iblis mayat Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka telah melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke sini Pasti cukup sulit bagi mereka dan sekarang mereka pada saat ini bisa beristri jahat Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini mayat iblis yang tidak bergerak sebelumnya tiba-tiba mengangkat kelapanya Mayat iblis yang dikendalikan oleh Xiao Zhan Xiao Zhan pun langsung mengangkat kelapanya dan meninju dada si Teng dan Wu Ji yang berada di dekatnya Keduanya tidak dapat bereaksi sama sekali dan kekuatan besar seketika langsung menjatuhkan mereka Pada akhirnya setelah si Teng dan Wu Ji menstabilkan tubuh mereka ekspresi di wajah mereka segera berubah drastis Wu Ji pada akhirnya segera berkata ternyata benar seseorang telah sampai ke tempat ini terlebih dahulu Ia segera menoleh ke arah si Teng dan pada saat ini segera mengajak si Teng dan yang lainnya untuk membunuh kelompok Xiao Yan Si Teng pada akhirnya menggertakan gigi sebelum akhirnya kain yang ia bawa segera diletakkan Kain ini pun seketika hancur berkeping-keping dan menampilkan mayat berwarna merah darah yang terlihat berdiri Wu Ji juga pada saat ini melepaskan tas kain hitam di belakangnya Pada saat yang bersamaan mayat ungu biru berdiri di belakang Wu Ji dengan aura dingin Tidak hanya si Teng dan Wu Ji yang melakukan hal yang sama tetapi juga lebih dari belasan orang dari sekte iblis mayat melepaskan mayat iblis mereka Dalam sekejap jumlah orang dari kelompok sekte iblis mayat meningkat dua kali lipat Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh mereka Sementara itu di sisi lain suara si Teng pada saat ini kembali terdengar ketika berkata kepada Xiao Yan Si Teng berkata jika mereka berani menyentuh barang-barang sekte iblis mayat miliknya Hari ini ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa tidak semua orang bisa menyentuh barang-barang sekte iblis mayat Setelah selesai berbicara pada saat ini mayat iblis berwarna merah darah tiba-tiba membuka mulutnya dan merauh seperti binatang buas Angin kencang seketika bertiup membuat rambut Xiao Yan sedikit berantakan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa jijik dengan metode pertempuran yang dilakukan oleh orang-orang ini Mereka benar-benar menggunakan mayat untuk bertarung melawan orang lain Hal itu akan memenjarakan jiwa dari mayat tersebut dan bahkan mencegahnya memasuki dunia reinkarnasi Pada akhirnya dengan amarah, kobaran api tiba-tiba berkobar di tubuh Xiao Yan Kegelapan di belakangnya juga pada saat ini menghilang dan belasan anggota dari tim Fearless berdiri di belakang Xiao Yan Momentum kelompok Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba meledak ketika Xiao Yan memerintahkan semuanya untuk membunuh kelompok ini Semua orang pada akhirnya bergegas keluar untuk bertempur melawan sekte iblis mayat Pada saat ini setidaknya ada 30 sosok yang harus dihadapi oleh kelompok Xiao Yan Tetapi meskipun begitu tim Xiao Yan ini sesuai dengan namanya dan mereka benar-benar tidak takut sama sekali Justru pada saat ini mereka semua merasa sangat marah memikirkan metode yang dilakukan oleh orang-orang ini Pada akhirnya Xiao Yan yang sebelumnya kentut juga segera mengambil langkah besar ke depan Dan bayangan harimau segera meraung di belakang Xiao Yan Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan gunung dewa hitam dan menimbulkan kekacauan di kerumunan Sosok Long Yi dan Long Sitian juga pada saat ini segera berubah menjadi naga dan meledak pada saat yang bersamaan Kekuatan yang besar pada saat ini segera menyapu ke anggota dari sekte iblis mayat Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera jatuh ke dalam pertempuran yang sangat sengit Banyak benturan pada saat ini segera terjadi Kecepatan dan kekuatan mereka pada saat ini benar-benar terlihat imbang dan pertempuran benar-benar menjadi semakin sengit Pada akhirnya setelah puluhan pertukaran pada saat ini Xiao Zhan segera berkata kepada Xiao Yan Kapan katuan muda akan mengambil tindakan Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menatap tajam ke arah dua pemimpin dari sekte iblis mayat Xiao Yan pun melangkah maju sementara Siteng pada saat ini meledak Xiao Yan Sambil mengendalikan mayat iblis berwarna merah darah ia berteriak kepada Xiao Yan Hanya dosen bintang dua saja benar-benar berani sombong Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini gak banyak cincong dan segera melangkah keluar Pada akhirnya sosok Xiao Yan segera melesat dengan tubuhnya yang secepat guntur Dan Xiao Yan segera mendatangi Xiao Zhan dalam sekejap Mayat iblis berwarna merah darah pada saat ini segera diledakkan oleh teratai api di telapak tangan Xiao Yan Benturan pada saat ini segera terjadi dengan kekuatan yang kuat yang bertabrakan dengan mayat iblis berwarna merah darah Setelah benturan ini terjadi lengan mayat iblis berwarna merah darah pada saat ini tiba-tiba menjadi lemas Saat yang bersamaan terdengar suara letakan tulang dan tulang lengan dari mayat iblis berwarna merah darah ini langsung hancur Si Teng pun pada akhirnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya segera berteriak bahwa itu tidaklah mungkin Sepertinya ia benar-benar tidak menyangka bahwa lengan dari mayat iblis ini benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak mengejar boneka iblis dan Si Teng Xiao Yan hanya menunjukkan senyuman dan lanjut berkata sepertinya mereka telah lelah dan ingin beristri jahat Menanggapi hal tersebut Si Teng pada saat ini benar-benar merasa sangat esmosi Namun di tengah-tengah amarahnya pada saat ini sosok Zi Ying segera melintas Zi Ying memanfaatkan kecepatannya dan menangkap kelemahan dari Si Teng Zi Ying pun langsung memenggal kelapa Si Teng mengakibatkan Si Teng pada saat ini benar-benar wafat Wu Ji di sampingnya juga tiba-tiba merasakan kutil kelapanya mati rasa Wu Ji juga merasakan bahwa boneka iblis miliknya pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan Pada akhirnya ia pada saat ini memutuskan untuk melarikan diri Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya berteriak apakah mereka pada saat ini ingin kabur Xiao Zhan juga pada saat ini benar-benar bersemangat di dalam pertempuran Tanpa banyak basa-basi Xiao Zhan pada saat ini segera melemparkan gunung dewa hitam ke arah Wu Ji Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tanah yang mereka bijak mengalami retak dan hendak runtuh Pada akhirnya tanah benar-benar runtuh dan semua orang pada saat ini segera melayang di udara Setelah beberapa saat semua orang pada saat ini menatap ke arah bawah dimana ada genangan mata air yang muncul Mata air ini memiliki empat warna dan semua orang pada saat ini terkejut Sementara itu di sisi lain ekspresi Wu Ji yang berusaha untuk melarikan diri juga pada saat ini berubah Ia benar-benar terkejut dan tanpa sadar berseru bahwa itu adalah mata air spiritual kuno empat warna Namun baru saja ia mengungkapkan perkataan tersebut pada saat ini Gunung dewa hitam yang dilesatkan oleh Xiao Zhan tiba-tiba jatuh dari langit Gunung dewa hitam ini seketika menutupi jalan pelarian Wu Ji dan yang lainnya Ekspresi Wu Ji juga pada saat ini sangat jelek dan ia segera bergumam Sepertinya ia hanya memiliki satu-satunya cara untuk digunakan Wu Ji pada akhirnya segera menginggit ujung lidahnya dan menyemprotkan darah ke mayat iblis ungu dan biru Mayat iblis itu pun mulai gemetar sebelum akhirnya berubah menjadi genangan nanah Setelah itu Wu Ji membuka mulutnya dan menelan nanah tersebut ke dalam perutnya Pada saat ini tidak hanya Wu Ji yang melakukan hal tersebut tetapi semua anggota dari sekte iblis mayat Mereka melelehkan mayat menjadi genangan nanah dan menelan nanah tersebut ke dalam perut mereka untuk meningkatkan kekuatan Setelah hal tersebut dilakukan pada saat ini Wu Ji dan yang lainnya tiba-tiba menjerit kesakitan Rambut Wu Ji dan yang lainnya pada saat ini rontok dengan cepat dan hanya menyisakan beberapa helai Kulitnya juga mulai membusuk dengan mata yang berubah menjadi abu-abu Bahkan giginya pada saat ini rontok dan hanya menyisakan sedikit gigi yang tergantung Penampilan mereka menjadi sangat jelek dan tak tertahankan seolah-olah mereka adalah mumi Kelompok Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir di dalam hati masing-masing bahwa metode ini benar-benar sangat menjijikan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini dapat merasakan bahwa Wu Ji memancarkan aura yang sebanding dengan dosen bintang keempat Meskipun penampilannya pada saat ini terlihat jelek tetapi kekuatannya telah meningkat pesat dan hal itu di luar dugaan Xiaoyan Xiaoyan pun segera memeringatkan kelompoknya untuk berhati-hati Setelah itu Xiaoyan pun mundur dan tidak berniat untuk terlibat bertempur melawan monster menjijikan ini Xiaoyan pun segera berkata kepada Xia Zhenghui bahwa sudah waktunya bagi Xia Zhenghui untuk beraksi Xia Zhenghui pun mengangguk dan menatap ke arah mayat iblis yang jatuh tercemplung ke air karena runtuhnya tanah Mayat iblis pun segera keluar dari air dengan ledakan Aura jahat pada mayat iblis pada saat ini menjadi semakin kuat dan ketika Wu Ji melihat hal tersebut Pada saat ini ekspresinya berubah dan terlihat sedikit ketakutan Jelas kekuatan dari mayat iblis ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Wu Ji Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum sambil menyilangkan tangannya di depan Xiaoyan pada akhirnya bergumam mari mereka melihat kekuatan boneka yang sebelumnya telah mereka temukan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mayat iblis pun seketika bergerak Sosoknya dipenuhi dengan aura jahat yang memenuhi langit dan armor emas di tubuhnya bersinar dengan terang Sosoknya segera bergegas menuju ke arah Wu Ji dengan kecepatan yang sangat cepat Wu Ji yang telah menjadi seperti zombie juga pada saat ini memiliki tatapan tajam di matanya Wu Ji pun segera memerintahkan kelompoknya untuk menghentikan boneka tersebut Sementara itu ia pada saat ini akan membunuh pemimpin dari kelompok Xiaoyan Setelah mengucapkan hal tersebut matanya beralih ke arah Xiaoyan yang tampak acuh tak acuh Wu Ji pada akhirnya bergegas melesat menuju langsung ke arah Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih terlihat santai Bersamaan dengan hal tersebut baik Long Yi, Long Sitian, dan Xiao Zhan pada saat ini segera berdiri di depan Xiaoyan Wu Ji pada akhirnya segera berhenti dan berteriak kepada Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan memiliki nyali Maka Xiaoyan pada saat ini bisa datang untuk melawannya sendirian Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan segera tertawa dan berkata dengan nada yang aneh Xiao Zhan berkata apakah itu adalah tantangan tunggal? Apakah ia benar-benar sudah gila ataukah kebingungan? Ini adalah medan perang dimana hanya ada hidup dan mati Bagaimana mungkin ia berpikir bahwa mereka pada saat ini harus bertarung satu lawan satu untuk menentukan semuanya? Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Xiaoyan segera melangkah maju Xiaoyan menatap Wu Ji yang menjadi jelek dan tersenyum lembut sebelum akhirnya mulai berbicara Xiaoyan berkata karena Wu Ji ingin bertempur satu lawan satu maka Xiaoyan pada saat ini akan mengabulkannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi jika Xiaoyan sudah berbicara seperti itu Xiaoyan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena ia tahu bahwa Xiaoyan akan menghabisinya Sementara itu di sisi lain Wu Ji pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya meledek kepada Xiaoyan bahwa tim mereka memang sangat kuat Tetapi yang ia tidak mengerti bahwa Xiaoyan hanyalah dosian bintang 2 dan bagaimana ia bisa menang Mengapa seorang dosian bintang 2 ini benar-benar terdengar begitu sombong Hari ini ia akan menunjukkan kesenjangan antara dosian bintang 2 dengan dosian bintang 4 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menampilkan ekspresi malas di wajahnya Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa itu benar-benar sungguh membosankan Jika ia ingin bertarung maka ia dapat maju untuk bertarung Xiaoyan sudah tidak tahu lagi berapa banyak orang yang telah berkata seperti itu kepada Xiaoyan Itu hanya membuang-buang waktu karena pada akhirnya semua orang itu benar-benar berakhir dengan kematian Tentu saja penghinaan Xiaoyan ini seketika membuat wajah dari Wu Ji menjadi semakin dingin Pada akhirnya Wu Ji pun segera melesat untuk menyerang ke arah Xiaoyan Sementara itu Long Sitian, Long Yi, dan Xiao Zhan pada saat ini segera mundur menjauh Di sisi lain mayat iblis di bawah juga pada saat ini sudah bertarung dengan sekte iblis mayat Pada saat ini terlihat bahwa orang-orang dari sekte iblis mayat benar-benar kesulitan berhadapan dengan iblis mayat milik kelompok Xiaoyan Roh jahat yang dimiliki oleh iblis mayat ini benar-benar memiliki sifat yang mematikan yang sangat kuat Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini juga melesat untuk bertempur melawan Wu Ji Api melonjak di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera membalikan telapak tangannya dan naga api segera melingkar di lengan Xiaoyan Pada akhirnya pedang kuno api surgawi segera mengembun dan udara di sekitar seketika menjadi lebih panas Sementara itu sosok Wu Ji pada saat ini menampilkan suhu yang sangat dingin ketika ia menyerang ke arah Xiaoyan Di dalam pertempuran ini seolah-olah panas dan dingin pada saat ini saling bertemu untuk berhadapan Tentu saja keduanya tampak seperti musuh alami dan ditakdirkan untuk tidak memiliki kecocokan satu sama lain Pada saat ini sosok Xiaoyan melesat dengan pedang kuno api surgawi yang diselimuti oleh api surgawi Sementara itu sosok Wu Ji pada saat ini meraung dengan kedua telapak tangannya yang membentuk kerucut es berukuran 100 meter Pada akhirnya kedua serangan pun segera bertemu dan ledakan pada saat ini segera terjadi Bersamaan dengan hal tersebut kerucut berukuran ribuan meter pada saat ini benar-benar jatuh dalam sekejap mata Sosok Wu Ji juga pada saat ini sedikit terkejut melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Ia tidak bisa menahan untuk tidak mengerutkan mulutnya sebelum akhirnya segel di tangannya kembali berubah Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini saling mengeluarkan kekuatan untuk diaduk Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan pertempuran yang menjadi semakin intens Pada akhirnya setelah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya kedua belah pihak pada saat ini kembali terbental Xiaoyan segera menyadari bahwa pada saat ini sudah waktunya untuk mengakhiri hal ini Xiaoyan pun segera menggunakan teknik tubuh guntur dewa kuno, tubuh guntur misterius Setelah berkali-kali penggunaan teknik tersebut, Xiaoyan telah menyadari teknik fisik ini Secara bertahap Xiaoyan pada saat ini benar-benar mampu menguasai teknik tersebut Ledakan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur pada akhirnya segera menyebar ketika Xiaoyan menggunakan teknik tersebut Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi dari Wu Ji juga benar-benar jelek Pada akhirnya ia benar-benar berniat untuk mengeluarkan seluruh keterampilan pamungkasnya Pada saat ini Wu Ji segera mengeluarkan teknik tinju es ekstrim Energi dingin ungu biru dengan cepat mengembun di antara tinju Wu Ji Embun beku yang tak terhitung jumlahnya langsung membungkus tinjunya Pada saat yang bersamaan ia juga mengeluarkan teknik transformasi mayat iblis Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di udara dingin ungu dan biru yang memenuhi langit Senyuman sinis di wajah Wu Ji pada saat ini menjadi semakin intens Udara dingin ungu kebiruan pada akhirnya segera menyebar dan memenuhi langit di atas kelompok Xiaoyan Pada akhirnya udara dingin ini dengan cepat segera menenggelamkan sosok Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang dibungkus oleh udara dingin ini kelompok Xiaoyan pada saat ini khawatir Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri terhadap Xiaoyan Sementara itu Wu Ji pada saat ini benar-benar tersenyum sini sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya Sosoknya segera melesat dengan tinju yang membeku mengarah ke arah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan benar-benar terbungkus oleh kabut dingin dan seketika berubah menjadi es yang membeku Tampaknya pada saat ini Wu Ji benar-benar ingin menghancurkan es tersebut yang juga akan segera menghancurkan sosok Xiaoyan berkeping-keping Pada akhirnya di tengah-tengah kekhawatiran tim Fearless benturan segera terjadi dengan Wu Ji yang menghantam balok es Wu Ji pun tertawa terbahak-bahak dan berpikir bahwa sosok Xiaoyan akan segera dihancurkan olehnya Namun pada akhirnya tawanya tiba-tiba terhenti setelah ia merasakan adanya sesuatu yang aneh Pada saat ini terdengar suara pecahan es dan Wu Ji pada saat ini segera terkejut Secara logika Wu Ji seharusnya bisa langsung menghancurkan gunung es di hadapannya termasuk dengan Xiaoyan Namun Wu Ji merasa lengannya telah berhenti dan retakan segera muncul di kepalaan es Retakan pada akhirnya segera menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat seperti jaring laba-laba Pada akhirnya bongkahan es ini benar-benar runtuh dan Wu Ji benar-benar terjekut Ia tiba-tiba mundur dengan pupil mata yang menyusut dan ekspresi bergetar Ia tanpa sadar berkata bahwa ini benar-benar mustahil Xiaoyan benar-benar dengan jelas telah dibekukan oleh Wu Ji Sosoknya pada saat ini menatap tajam ke arah es yang pada saat ini benar-benar telah hancur Sebelum uap air di langit menghilang pada saat ini lautan api terlihat membumbung Lautan api ini menyebar ke seluruh udara dingin di sekitarnya dan nyala api terus melonjak Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Sosok Ramping Xiaoyan juga perlahan keluar dari lautan api Xiaoyan segera melangkah sedikit dan lautan api pada saat ini segera menyebar Udara dingin di sekitarnya juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mendekat sama sekali Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata apakah ini adalah kartu truk terakhir dari Wu Ji Tubuh Wu Ji seketika bergetar tak terkendali mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Namun sebelum ia sempat berteriak pada saat ini ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi pucat Sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang dari pandangan Wu Ji Kali berikutnya Xiaoyan muncul pada saat ini Xiaoyan telah melesatkan pukulannya ke arah Wu Ji Wu Ji pun segera melesatkan tinju bekunya ke arah Xiaoyan dan benturan pada saat ini kembali terjadi Kekuatan dasyat dari tinju Xiaoyan pada saat ini benar-benar meledak dan Wu Ji pada saat ini benar-benar terkejut Sosok Wu Ji tiba-tiba melesat ke belakang setelah benturan Seteguk darah segera muncrat dari mulutnya dan lengan yang baru saja beradu dengan Xiaoyan pada saat ini patah Pandangannya juga pada saat ini sedikit kabur setelah benturan terjadi Semua tulangnya hancur dan tulang-tulang itu berubah menjadi durit tajam yang menusuk dagingnya sendiri Sebelum Wu Ji menstabilkan sosoknya, ia pada saat ini melihat posisi Xiaoyan dengan panik Ia menemukan bahwa Xiaoyan tidak lagi di tempatnya dan tiba-tiba merasakan seseorang berada di belakangnya Pada akhirnya ia bisa merasakan nafas yang dengan lembut terdengar di telinganya Sosok Xiaoyan telah bergerak dan langsung menembus tubuh Wu Ji dengan tinju yang terkepal Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh Wu Ji yang meledak dan berubah menjadi potongan daging dan darah yang tersebar Pada akhirnya Wu Ji benar-benar kehilangan vitalitasnya setelah bertempur melawan Xiaoyan Beberapa anggota sekte iblis mayat yang bertarung dengan iblis mayat yang dikendalikan oleh Xia Zhenghui secara alami menyaksikan seluruh pertempuran Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemimpin mereka benar-benar akan mati dengan cara yang seperti ini Bahkan tubuhnya pada saat ini benar-benar menjadi sampah di ledakan hingga berkeping-keping Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak di udara dan mengawasi mereka seperti dewa kematian Namun Xiaoyan pada saat ini tidak mengambil tindakan Xiaoyan menyadari dengan serangan mayat iblis yang terus berlanjut dan bahkan menjadi semakin kuat saat mereka bertarung Orang-orang dari sekte iblis mayat ini benar-benar akan segera mati Pada akhirnya setelah 15 menit berlangsung beberapa orang dari sekte iblis mayat benar-benar menjadi pasta daging Mereka benar-benar dihancurkan oleh mayat iblis yang merupakan mayat iblis yang dibentuk oleh sekte mereka sendiri Bersamaan dengan hal tersebut mayat iblis yang dikendalikan oleh Xia Zhenghui juga pada saat ini segera berhenti Di bawah ilusi ini kekuatan mayat iblis juga telah meningkat pesat Alasan mengapa ia telah terjelat oleh orang-orang ini dalam waktu yang begitu lama adalah karena Xia Zhenghui tidak menggunakan kekuatan penuh dari mayat iblis Xia Zhenghui pada saat sebelumnya ingin menguji terlebih dahulu ketahanan dari mayat iblis ini Pada akhirnya setelah pertempuran berakhir alam dunia ilusi di lembah ini juga berangsur-angsur menjadi kembali sunyi Mata semua orang pada saat ini tertarik pada mata air roh kuno empat warna yang berada di bawah Semua orang pada saat ini segera mengetahui bahwa mata air yang berada di bawah ini sangatlah bagus Mata air ini memiliki empat warna tetapi hanya mata air yang berwarna merah saja yang terpisah dan tidak bercampur dengan yang lainnya Air berwarna merah ini benar-benar tidak menjadi satu kolam dengan warna lainnya Melihat hal ini mata Xiaoyan juga pada saat ini berbinar dan segera mengajak semua orang untuk segera turun Mereka tidak perlu khawatir karena pada saat ini ada Xia Zhenghui yang melindungi mereka untuk berlatih Pada akhirnya dengan gembira semua orang pun segera turun mengikuti perintah yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Ekspresi kegembiraan pada saat ini terlintas di wajah semua orang ketika mereka turun menuju ke kolam Terima kasih telah menonton!